Adanya salawatan yang diiringi dengan musik dan joget-joget layaknya konser Jadi ada salawatan dan bukan salawat, jazz, bahkan rock Yang akhirnya malah merendahkan salawat itu sendiri Bada siapapun yang punya program-program kebaikan Semuanya hendaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan Buya, saya ingin bertanya perihal Adanya salawatan yang diiringi dengan musik dan joget-joget layaknya konser Hal tersebut digunakan oleh orang yang tidak suka dengan majis salawat Untuk semakin memojokkan orang yang mengadakan majis salawatan Dengan dalih bahwa diperbolehkannya hadroh dan musik mengiringi salawatan Namun lama-kelamaan menjadi semakin liar Jadi ada salawatan, dangdutan, salawat, jazz, bahkan rock Yang akhirnya malah merendahkan salawat itu sendiri Padahal dalam majis salawat sendiri ada syiar da'wah di dalamnya Mohon nasihat untuk semua Buya Baik yang mengadakan salawat dengan joget Maupun untuk orang yang tidak menyukai majis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu pentingnya Ilmu Atau paling tidak Jika orang tidak punya ilmu Dia ingin tahu Tentang ilmu Maka itu nantilah ilmu yang akan menyelesaikan permasalahan Mengajak orang kepada kebaikan Bahasa istilah mengajak adalah sebuah kebaikan Akan tapi kalau kurang ilmu Bisa jadi salah Bukan menjadi sebuah kebaikan Membangun masjid Bagus Ya Siapa bilang bangun masjid jelek Untuk sholat kok Tapi kalau ternyata programnya Ngerahkan copet Sama perampok Sama pelacur Nah kan jadi kacau Tujuan sebaik apapun Kalau caranya tidak baik Maka tidak akan sampai kepada tujuan Kalau para ahli tarfiah mengatakan Seperti orang berwudu Untuk sholat Tapi pakai air kencing Mana mungkin bisa suci Kami tidak menilai tentang ABC Tentang sebuah amalan Akan tapi kita ilah Sholawat adalah Anda hadirkan Untuk mendekatkan seorang hamba Kepada makinan Nabi SAW Maka hantarkanlah Dengan cara yang menjadikan orang Terkakum dengan Nabi Bukan terkakum dengan selain Nabi Maka jika sesuatu yang baik Disertai dengan sesuatu Yang menjadikan orang Lupa dengan Nabi malahan Berarti keluar dari tujuan dong Maka kami himbah kepada siapapun Yang punya program-program kebaikan Semuanya hendaknya Segera ngoreksi diri Jangan-jangan Apa yang telah dia lakukan itu Bukan malah mendekatkan orang Kepada Nabi Atau bahkan tadi ditanyakan Sang penanya Lebih cerdas Bisa jadi menjadi Mengecek Nabi Misalnya sholawat Nabi Yang diiringi dengan sesuatu Yang bertentangan dengan pendidikan Nabi Kan aneh Kan aneh Kalau urusan menarik orang Itu adalah Ketika kelihatan Anda Apakah semua yang Mempunyai daya tarik Harus mendirikan orang Senyum Tertawa Apakah harus seperti itu? Siapa bilang Yang bisa menarik orang Adalah yang bisa bikin orang Tertawa saja Tidak Film horror itu Disudahi sama orang Padahal gak senyum ya Film horror Sudah tahu film horror Menakutkan Masih ditonton Jadi Ada pun senang orang Atau tidak Kira kelihatan Anda Dalam mengemas Apa yang Anda sodorkan Seperti itu Maka kami tidak merendahkan Ijtihatnya Sebaikan ustad Yang ingin membawa orang Kepada sholat Nabi Dengan bermacam-macam cara Cuma kami menghimbau Ayo Harus Kita berusaha Kalau memang Anda sudah Mulai jauh kembali Ke jalan yang lebih baik Kalau mungkin Cara Anda sudah Pokoknya ini Anda jangan menjadi orang Yang tidak mau dikritik Tidak mau dikritik Jangan berhujah dah Kalau dikritik Alhamdulillah Ada orang ingatkan saya Sebab Itu adalah tanda Bahwasanya Anda Orang bisa maju Punya ketawa Tuhan Siapapun Ayo Mendekatkan diri Kepada Bakindan Mendekatkan diri Orang kepada Bakindan Nabi Dengan cara Semakin Semakin baik Semakin baik Semakin baik Ini tugas semuanya Sehingga Ada orang Tujuannya Si baik Niatnya baik Bukan karena Keterbatasan Wawasannya Ya gak bisa disalahkan Mungkin bagi dia Itu sudah dianggap Sebuah kebaikan Maka kita Gak bisa mencacu Orang semacam itu Dasar kau bodoh Kau bodoh Lah dah Oh dia Setahunya itu Makanya dari Mimbar mulia ini Kami ajak Siapapun Anda Yang mengajak Mendekatkan orang Kepada Bakindan Nabi Dengan cara Yang mungkin Kurang tepat Ayo kita berbenah Siar Bakindan Nabi Siar kerinduan Kepada akhirat Siar kekhusuan Siar akhlak mulia Siar bekti Kepada orang tua Siar ini kan perlu Kita angkat Disitulah Bukan hanya Ramainya gawe Tapi gak ada makna Kan begitu Jadi Ayo kami tidak Tidak mengatakan Bahwasanya Karena Itu langsung Ah kita justice Biarpun terlihat Salah Tapi bisa jadi Maksudnya benar Cuman dia belum Tahu cara yang Paling benar Belum yang benar Suatu ketika Ada satu orang Yang begitu semangat Menyukulahkan Anaknya Coba Kita tidak Tiga menegurnya Seketika itu juga Dengan bahasa Yang sangat polos Alhamdulillah Saya bisa mondokkan Anak saya Dan untuk Jaminannya Agar dia aman Karena sekolahnya Kan mondoknya Bayar Dia cerita bahwasanya Saya telah Menipitipkan Uang Sejumlah ini Di Sebuah bank Dan nanti Dari bunganya itu Buya sudah cukup Untuk biaya sekolah Anak saya Masya Allah Orang ini Niatnya baik Apakah langsung saya Caci kalau itu Ya ada saya Salah Dia belum mengerti kan Subhanallah Setelah satu tahun Ngomong Kenapa Buya Tidak ngomong ke saya Dari itu Lu kamu pengennya baik Kan pelan-pelan Nanti kan denger sendiri Lu dia kan Niat baik Paksudnya Cuman dia belum Sampai ilmunya Kalau belum sampai Apakah harus kita Caci bagi Kita menghindari Ini nyata Ini ada ini Bahkan waktu Bercerita pun Dia adalah dengan Penuh kebanggaan Karena sudah bisa Mondokkan anaknya Apakah langsung Kita caci Kita patahkan hatinya Lu siapa saya ini Kok matahkan Nabi ngeliat orang Melakukan kesalahan Hanya ngomong Jangan diulang Gitu tak Baru nanti Jelaskan nanti Jangan diulang Kenceng di masjid Mana ada baiknya Kenceng di masjid Sahabat Nabi Marah muka dia Stop Jangan Nah gitu Ntar dulu Pertama dia belum Mengerti Kemudian Kalau ente usir Lari Nabi Kencengnya Kemana-mana Tambah parah nanti Bisa saja Nianan kenceng Sakit Macem-macem Tata nya apa Mendengar Nabi Menyetap Kencengnya berhenti Melihat wajah Nabi Langsung Ini saya mau dipukuli Pengikutnya Ini kok baik banget Orangnya Eh masuk Islam Ya kan Perlu kita Jadi tolonglah Kalau melihat sesuatu Jangan Biasanya Ini kesombongan kita Mungkin kita adalah Termasuk grup Salawat yang paling bagus Syari Sehingga gampang Mencaci yang kurang syari Ini kan kesombongan Conggak dalam beragama Kalau solawat Gini loh Kenapa kita Jadi Jadi seperti itu Kok kayak Iblis Kalau Anda melihat kesalahan Yuk mendekatan Kita berkumpul Atau sebagainya Termasuk yang Kami sampaikan Kami tidak mencaci Anda Yang mungkin Secara hukum Anda adalah salah Tapi Anda Mengajak Anda Untuk merendung Untuk menjadi lebih baik Itu saja Dan semua Dari kita Hendaknya Siap Untuk menjadi lebih baik Siap diingatkan Dan kita tidak Biasa mencaci Tapi Tolonglah semua Kesadaran Dan memang Anda yang memang Kebablasan Seperti penanya Iya Solawatnya menjadi Bukan tidak ada Nuansa solawat Tidak menjadi Tidak ada rohaniat Hanya orang ketawa-ketawa Bahkan mungkin Tidak ada batasan Laki-perempuan Sehingga Kalau bicara maksiat Ada maksiat Cuman apakah Yang mengadakannya Niat untuk menghadirkan Maksiat Belum tentu Kalau memang dia Menghadirkan maksiat Ya dia dosa Cuman mungkin Dia adalah orang Yang belum mengerti Tentang rambu-ramu Dan sebagainya Sehingga dia melakukan Yang demikian itu Sehingga ayo Himbuan kami adalah Sederhana Semuanya Membuat perubahan Lebih baik Siap untuk diingatkan Dan jangan Anda Gampang emosi Kalau diingatkan Kemudian Yang sudah merasa Baik awas Pandang orang lain Tidak dengan kecongkaan Tapi dengan kasih sayang Baru ketemu Kebaikan Anda Adalah karena Allah Wallahu'alam Bismillah Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaih Wa ala alih Wa sohbah